Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kali ini tidak lupa Nani ucapkan Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Ya tentunya kita hari ini Berbahagia dan Alhamdulillah masih bisa Dipertemukan oleh Allah SWT Dengan Hari Raya Idul Adha Pada tahun ini Kali ini Nani berada di Masjid Al-Hadi Nurbahatra Di Jalan Kalikasa, Kecamatan Parenggeat Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah Dan kali ini Nani Sudah bersama dengan Ketua Panitia Pelaksanaan Kurban Di Masjid Al-Hadi Parenggean Langsung saja bersama Bapak Haji Abdul Alek Dan Abdul Muntali, kita mau tanya-tanya Langsung bagaimana Situasi dan pelaksanaan Kurban pada hari ini Langsung saja buat Haji Alek Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelumnya kami atas nama Pengurus Takmir Masjid Al-Hadi Nurbahatra Mengucapkan Binal Aydin Wal Faijin Mohon maaf lahirin batin Dan Alhamdulillah Satu momen yang telah kami selangkan Itu Salat Idul Adha Yang pagi tadi berlangsung Dengan lancar Dimulai dari jam 6.45 Dan Tidak ada Kendala dalam pelaksanaan Kemudian yang saat ini Kami Melangsungkan Untuk Pemotongan hewan Alhamdulillah Hari Tahun ini Kami Dari pengurus Takmir Masjid Al-Hadi Nurbahatra Dipercayakan Masyarakat Kecamatan Kemudian Junaidi Dan Sapi yang berikutnya itu Haji Abdul Sahid Esot Dan satunya dari PT Sawit Mas Tentunya harapan kami Kepada masyarakat Palinggian Kepercayaan ini Suatu kebanggaan Bagi kami Sehingga Kami tentunya Insya Allah dapat Menjalankan amanah ini Dan mudah-mudahan Di tahun ke depan Kami masih Memberikan kesempatan Untuk masyarakat Yang ada di Keluarhan Palinggian Agar nanti bisa Bergabung di Masjid Al-Hadi Karena kami akan Membuka Yaitu Pendaptaran Arisan Tahunan Insya Allah Kami akan buka Di bulan Agustus Dan nanti Acara pemotongan Di hari lebaran Idul Atta mendatang Saat ini Saya berada juga Bersama dengan Bendahara Masjid Al-Hadi Nurbahatra Yaitu Bapak Insinyur Abdul Muttalib Mungkin sedikit Pak bisa-bisa Menjelaskan Kepada Warga Agar nantinya Kedepan Kita lebih Baik lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Dan selamat sejala Untuk kita semua Sebagai mana Yang sudah dijelaskan Oleh Petua Ta'amir Masjid Al-Hadi Nurbahatra Dimana Pada hari ini Alhamdulillah Kami telah Melaksanakan Suatu Ibadah Kurban Yang mana Sudah disampaikan Oleh Bapak Haji Abdul Halik Tadi Kami memotong Sebanyak Sepuluh Ekor Sapi Yang mana Insyaallah Akan kami bagikan Kepada masyarakat Sekitar Dan Khususnya Di Kelurahan Perenggian Yang mana Kami telah Membagi Kupon Sebanyak 1.600 Lembar Insyaallah Dalam Waktu Hari ini Juga Mudahan Dengan Waktu yang singkat Bahwa Baging itu Sudah dapat Dibagikan Dan diambil Oleh para Penerimanya Karena Situasi Dalam Pandemi COVID-19 Ini Kami juga Melaksanakan Daripada Protokol Yang mana Tentunya Kami menghimbau Kepada Seluruh Masyarakat Yang dapat Kupon Dari Basit Al-Hadi Agar Nantinya Supaya Bisa Pengambilan Kupon itu Memakai Masker Dan Juga Menjaga Jarak Dan Kami pun Sebagai Panitia Sudah kami Atur Untuk Antrian Pengambilan Supaya Jangan Terjadi Kerumun Karena Kita Tahu Sendiri Apalagi Dalam Seperti Ini Mungkin Berjubelnya Masyarakat Yang ingin Mengambil Yang Daging Yang kami Sudahkan Itu Makanya Kami Mengharapkan Alhamdulillah Dari Itu Semua Kami Laksanakan Dengan Apa Yang Diharapan Kita Semua Mungkin Itu Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Kami Menangat Wabilah Itu Pekledai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya itu Tadi Penjelasan Dari Ketua Panitia Pelaksanaan Kurban Di Masjid Al-Hadi Parenggean Dan Juga Dari Bendahara Masjid Al-Hadi Parenggean Ya Minal Aydin Mohon maaf Lahir dan Batin Selamat Melayakan Hari Raya Idul Baiklah Kali ini Perjalanan ini Nani Masih Berlanjut Ke Salah Satu Musola Firdaus Masih Di Seputaran Parenggean Tepatnya Di Pasar Parenggean Nani Sudah Bersama Dengan Bapak Haji Muhammad Shihab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Seluruh Masyarakat Palinggean Di Sekitarnya Dan Atau Yang Menyaksikan Tayangan Ini Kami Selaku Panitia Ibadah Kurban Langgar Nor Firdaus Terima 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 Di Terlebih Terlebih Dahulu Karena Sudah Siap Diambil Oleh Para Pengambil Pembawa Kopon Tersebut Alhamdulillah Dengan Bekerjasama Dari Langgar Nor Fedros Ini Kami Dengan Sersama Tiap Tahun Melaksanakan Ibadah Penyebelan Hewan Korban Ini Maka Kami Mengucapkan Terima Terima Kasi Kepada Seluruh Yang Berpartisipasi Dalam Pelaksana Ini Saya Juga Menyampaikan Karena Saya Ini Ketua Daripada Ibadah Korban Kelurahan Paringian Maka Kepada Yang Menerima Kopon Dipersilakan Sesuai Dengan Jadwal Yang Tertera Di Dalam Kopon Tersebut Maka Kami Beberapa Hari Yang Lalu Kami Mengadakan Musyawarah Supaya Seluruh Masyarakat Paringian Wabil khusus Di Wilayah Kelurahan Paringian Ini Merasakan Daging Korban Tersebut Sehingga Kami Membagi Wilayah Tersebut Bagi Mereka Yang Mengambilnya Diperselakan Dan Wilayah Tersebut Adalah Meliputi Wilayah Di Langgar Norvedaus Masjid Attaqwa Kemudian Al-Hadi Nur Bahtera Kemudian Langgar Yang lainnya Sampai Ke Perumahan Haji Haris Sana Sampai Ke Simpang 4 SP2 Sana Sudah Ada Yang Menghandal Untuk Kembagian Tersebut Sehingga Insyaallah Tidak Satupun Warga Yang Tidak Tertinggal Karena Sesuai Dengan Perjanjian Kami Kami Komitmen Untuk Supaya Membagi Kepada Seluruh Masyarakat Dan Masyarakat Ini Bukan Hanya Muslim Tapi Non-Muslim Pun Kami Dapat Memberikan Karena Kita Bermasyarakat Berbangsa Dan Bertanah Air Yang Baik Sehingga Masyarakat Yang Ikut Serta Merasakan Hewan Kurban Ini Tersebut Demikian Laporan Kami Kami Dari Menitian Terima Kasih Kepada Yang Meliput Ini Maka Semoga Acara Pelaksanaan Ibadah Kurban Berlanjur Dengan Sebaik-baiknya Dan Tahun Akan Datang Semoga Tidak Ada Lagi Halangan Halangan Dan Semoga COVID-19 Atau Corona Ini Tidak Ada Lagi Sehingga Bebas Kita Melaksanakan Demikian Laporan kami Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itu tadi Penjelasan Dari Bapak Haji Sihab Selaku Ketua Panitia Kurban Separenggian Ya Pak Cukup Sekian Laporan Nani Hari Ini Kita Akan Lanjutkan Perjalanan Ke Masjid Atakwa Parenggian Ya Kali ini Perjalanan Nani Alhamdulillah Sudah Berada di Masjid Atakwa Parenggian Untuk Lebih Jelasnya Kita Minta Penjelasan Langsung Dari Ketua Panitia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Dari Penitia Korban Masjid Atakwa Parenggian Dengan Ini Menyampaikan Bahwa Untuk Korban Tahun Ini Sapinya Berjumlah 8 Ekor Kemudian Kambing 2 Ekor Jumlah 10 Ekor Kemudian Kami Ucapkan 4 4 Dari Arisan Kemudian Ada Dari Pribadi Ada Pribadinya Ada Sekitar 4 Juga Dari Dari Perusahaan Juga Ada Dari Kooperasi Kemudian Dari Piti Bali Piti Bili Harapan Kami Mudah Mudah Tuan Depan Lebih Meningkat Lagi Sapinya Ataupun Kambing Sekian Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu tadi Penjelasan Dari Pihak Panitia Masjid Atakwa Parenggian Kali ini Nani sudah Berada Di Langgar Al-Furkon Jalan Naim Kecamatan Parenggian Tentunya Kita Masih Ingin Melihat-lihat Bagaimana Pelaksanaan Dan Jalannya Penyembelihan Hewan Kurban Pada hari ini Di Langgar Al-Furkon Langsung saja Kita Tanyakan Pada Pihak Panitia Yang Bertugas Di Langgar Al-Furkon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Atas Nama Pengurus Langgar Al-Furkon Sekaligus Sebagai Perwakilan Panitia Pelaksana Kurban Di Langgar Al-Furkon Alhamdulillah Pada hari ini Selasa Tanggal 20 Juli 2021 Kami Melaksanakan Kegiatan Solat Aidul Adha Di Langgar Al-Furkon Kemudian Kami Melanjutkan Pemotongan Hewan Kurban Yang Merupakan Kegiatan Rutin Dan Alhamdulillah Pada Tahun ini Kami 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 Melaksanakan Pemotongan Sapi Sebanyak Lima Ekor Dan Itu Merupakan Kegiatan Perkumpulan Arisan Dari Warga Di Langgar Sekitar Langgar Al-Furkon Maupun Di Wilayah Jauh Dari Pak Ringgan Mengingat Ada yang Salah satunya Dari Padas Namun Bergabung Di Langgar Aturkon Nah Kami Dari Awal Mengingat Dan Suasana Pada Saat Ini Masih Di Suasana COVID-19 Kami Selalu Berusaha Dan Berusaha Mengikuti Petunjuk Dari Pemerintah Untuk Menjaga Protokol Kesehatan Namun Demikian Inilah Kami Dalam Pelaksanaan Suasananya Ya Seperti Ini Hanya Kami Memohon Mudah-mudahan Dalam Pelaksanaan Ini Semua Berjalan Lancar Tidak Ada Masalah Di Kemudian Hari Dan Insyaallah Kami Akan Selalu Berusaha Meningkatkan Siar Kami Di Dalam Kegiatan Kurban Untuk Tahun-tahun Mendatang Kami Atas Nama Panitia Mengucapkan Kepada Semua Pihak Yang Telah Bisa Membantu Sehingga Terlaksana Kegiatannya Di Langgar Aturkon Dengan Lancar Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Dan Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini Perjalanan Nani Masih berlanjut Sampai Ke SP4G Tepatnya Berada Di Desa Mekarjaya Masih Di Kecamatan Parenggen Kabupaten Kota Warimintimul Kalimantan Tengah Dan Kali ini Nani Berada Di Masjid Ashifa Selanjutnya Kita Akan Wawancara Langsung Dengan Pihak Panitia Yang Berada Di Masjid Ashifa Di Desa Mekarjaya Terima Terima kasih Nama saya Trisno Widodo Sebagai Panitia Dari Masjid Ashifa Disini Kami Membagi Dari Perwilayah 1 RW Untuk Dibagikan Ke Masyarakat 1 RW Dan Jumlah Sapi Yang Kami Terima Mendapatkan 9 Ekor Dengan Rincian Sebagai Berikut Untuk Dari Masjid Baitur Rohman Itu Ada Dapat 2 Ekor Sapi Musyola Al-Iktiqaf 1 Ekor Sapi Masjid Ashifa 5 Ekor Sapi Plus 1 Kambing Musyola Sabilil Muhtadin 1 Ekor Sapi Dengan Rincian Pendapatan Perkaka Atau Bagian Perkaka Itu Mendapatkan 1,3 Kilogram Untuk Baitur Rahman Penerimanya 106 Kaka Dan Musyola Iktiqaf 70 Kaka Musyola Masjid Ashifa 250 Kaka Dan Musyola Sabilil Muhtadin 105 Kaka Dan Jumlah Daging Keseluruhan Dari 9 Ekor Sapi Berjumlah 720 25 Kilogram Dan Akan Segera Digistribusikan Dengan Segera Dengan Cara Diantarkan Bukan Mengantri Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini Nani Sudah bersama Dengan Ibu Siti Amina Selaku Ibu RT RT5 RW1 Di Desa Mekarjaya Nani Mau tanya-tanya Sedikit Bagaimana Tangkapan Ibu Tentang Pelaksanaan Kurban Pada Hari ini Alhamdulillah Pelaksanaan Apa itu Penyembelehan Sapi Kurban Di sini Alhamdulillah Lancar Dan kami Para ibu-ibu Ya siap Untuk membantu Pelaksanaan Ini Dan kami Tetap Menggunakan Prokes Ya itulah Tadi Hasil Wawancara Kami Bersama Dengan Panitia Pelaksanaan Kurban Di Masjid Asipah Desa Mekarjaya Sekian Dari Nani Semoga video ini Bermanfaat Tidak Lupa Juga Nani Ucapkan Selamat Merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Jangan lupa Klik tombol like Dan subscribe Buat kalian yang suka Dengan video ini Tekan tombol loncengnya Juga Biar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru Dari kita Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa